Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana ilmu yang lain, Musiologi juga mempunyai siklus deduksi dan induksi. Jadi, deduksi sebagai suatu siklus itu merupakan langkah di mana kenyataan praktis atau data empiris ini dilakukan riset dan kemudian dari situ akan berkembanglah teori. Jadi, artinya di dalam deduksi itu kenyataan empiris akan membangun teori baru. Itulah yang disebut dengan deduksi. Nah, Musiologi pun termasuk menggunakan deduksi. Artinya, kenyataan atau realitas praktis itu akan tercermin ya dari monografi-monografi yang dihasilkan. Nah, sehingga dari pertemuan atau titik temu monografi-monografi itu yang berisi pemikiran-pemikiran itu maka akan berkembang menjadi teori bahkan bisa dikatakan teori baru. Jadi, berdasarkan kenyataan praktis kemudian akan melahirkan teori-teori baru. Nah, sedangkan induksi adalah suatu langkah di mana seorang peneliti bekerja berlandaskan teori dan teori itu mencoba dipakai untuk menjelaskan fenomena-fenomena atau kenyataan kenyataan praktis. Nah, jadi di sini teori-teori itu menjadi penjelas atau dipakai untuk menjelaskan fenomena-fenomena itu nah, sehingga kemudian ilmu itu memerlukan bantuan ilmu-ilmu lain khususnya untuk memakai teori-teori yang dikembangkan oleh ilmu lain yang sesinergi dengan ilmu museologi. Karena pada dasarnya museologi sebagai ilmu ini tidak mungkin hidup mandiri dan tidak mungkin bisa mencukupi dirinya sendiri karena itu teori-teori dari ilmu lain yang bisa bersinergi ini memang harus dipakai. Jadi pemakaian teori-teori ilmu lain ini bisa menjelaskan berbagai fenomena nah, sehingga nanti akan munculnya pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan teori-teori dari ilmu-ilmu lain jadi pada prinsipnya museologi pun nanti memerlukan ilmu-ilmu bantu yang ada di sekitarnya nah, ilmu-ilmu bantulah itulah yang semakin lama akan bisa mengembangkan teori-teori baru berdasarkan teori-teori yang sudah pernah dihasilkan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati